Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memalingkan wajahnya atau seolah tak menggubris terkait pertanyaan sejumlah wak media terkait pilpres saat di kota Solo pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Sikap Ganjar tersebut tampak jelas seusai dirinya menjadi narasumber dalam Welcome Dinner dan Leadership Talk Show Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Y20 di Pura Manggunegaran. Diketahui orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga mendapat kejutan ulang tahun dari sejumlah gubernur dan wali kota. Tepat di hari Sumpah Pemuda yang ke-94 waktu lalu, ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun ke-54 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar Pranowo, acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hingga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto. Sementara Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil alias Kang Emil yang saat itu juga hadir dalam acara itu, sempat bersedia menanggapi sejumlah pertanyaan dari awak media. Rituan Kamil menanggapi hasil survei yang melejit di Litbang Koma sebagai jawabres Ganjar Pranowo sebesar 13,9 persen. Menurut Kang Emil, survei semacam itu akan terus ada sampai nanti menjelang pemilu 2024, sehingga dirinya akan berusaha menanggapinya dengan bijak. Sampai saat ini, ia mengaku ingin tetap fokus bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat dan menuntaskan berbagai persoalan di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!